selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman ini ada wortel manisa dan jamur kering terus sama ini teman-teman koniji ini biasanya saya masak sup dengan jikua ya teman-teman tapi ini dikasih dikasih koniji jadi sama wortel dan manisa hari ini ya teman-teman ini adalah sup favoritnya nenek nenek suka banget masak sup ini teman-teman sering banget masak sup jadi buat teman-teman semuanya jangan dikira satu itu itu aja ya teman-teman soalnya saya sering banget masak sup begini teman-teman jadi jadi saya kalau habis video ini ya saya hapus gitu jadi masak lagi saya saya video lagi gitu teman-teman jadi buat teman-teman semuanya jangan bosan-bosan melihat video saya gitu teman-teman disini saya sering dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa buat belajar teman-teman di luar sana khususnya teman-teman seperjuangan pahlawan divisa yang ada di hongkong biasanya majikannya itu tiada hari tanpa sup kalau disini ya teman-teman jadi saya itu sering banget masak sup gitu jadi saya share kepada teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa buat belajar dan disini saya juga belajar gitu ya teman-teman disini hari ini ini mau masak ini wortel manisa jamur kering dan apa itu koniji gitu ya teman-teman jadi ini kuantong ya teman-teman kuantong itu dimasak satu jaman udah oke ya teman-teman soalnya ini bahan-bahannya saya saya iris tipis-tipis atau kecil-kecil gitu ya teman-teman jadi biar cepat matang beda dengan pudong kalau pudong itu kan lama tapi kalau kuantong begini apa itu sebentar gitu paling nem itu satu jam gitu teman-teman jadi disini ada ya ya cuman bahan 4 bahan ini aja teman-teman sayurnya 4 sayur ini aja wortel manisa jamur kering dan koniji itu sawyuknya juga udah saya rebus ya teman-teman soalnya airnya udah udah mendidih jadi ini dipersiapkan ditaruh disini dan tuh airnya sudah mendidih teman-teman udah mendidih dan dipersiapkan jadi disini airnya sudah mendidih ini dagingnya udah saya masukkan ya teman-teman dagingnya juga sawyuk sawyuk gitu ya teman-teman saya iris tipis-tipis nih saya iris tipis-tipis ini ya teman-teman nih jadi itu biar cepat mateng gitu loh maksudnya ini jadi ini udah mendidih dan bahan-bahannya ini bisa dimasukkan teman-teman udah boleh dimasukkan yang pertama kita masukkan ini dulu takut tumpah takut muncrat jadi pakai tangan aja dulu ya teman-teman masukkan pakai tangan soalnya takut tumpah ini nanti direbus satu jaman satu jam gitu ya teman-teman udah mateng soalnya bahannya saya iris tipis-tipis atau jilap-lap gitu terus wortelnya wortelnya ini juga saya masukkan pakai tangan dulu soalnya takut tumpah takut tumpah gitu ya teman-teman jadi dimasukkan pelan-pelan nanti takutnya airnya kebanyakan terus tumpah ini nanti bisa diambil sih apa itu airnya kalau kebanyakan bisa diambil disini dulu nanti kalau udah airnya gak menyusut bisa dituang kembali gitu loh teman-teman ini berhubung takut tumpah jadi diambil dulu terus ini ininya itu di diperet gitu loh teman-teman biar gak ininya harus di iniin dulu jadi biar gak itu soalnya ini kan agak besar-besar gitu keras gitu loh tadi kan kering terus direndam terus saya rendam pakai air panas biar agak apa itu lembek jadi sebelum dimasukkan di ini loh teman-teman diperat-perat dulu biar agak hancur gitu ya gini biar agak hancur jadi bisa dimasukkan ke situ supnya gitu teman-teman tadi juga bersih dan udah boleh dimasukkan jadi yang gak tau rasanya itu soalnya saya gak minum gitu teman-teman ini penampakannya dan ininya juga belum ininya dicuci dulu soalnya baru direndam gitu ya teman-teman direndam dulu dan dicuci abis dicuci terus dimasukkan gitu teman-teman ini udah dicuci terus kita masukkan ini adalah sup sayuran gitu ya teman-teman jadi penampakannya begitu kalau buat teman-teman yang mau belajar dan mau mencoba monggo silahkan bahannya cuma 4 bahan gitu aja ya teman-teman wortel manisa jamur kering dan koniji terus sama sawyuk gitu teman-teman jadi bahannya cuma 4 itu aja jadi mudah didapat di pasar-pasar terdekat gitu ya teman-teman ini airnya nanti kalau udah udah apa itu airnya yang disitu udah agak-agak sedikit baru airnya ini dituang kembali ke situ teman-teman buat cetok gitu loh maksudnya kalau di situ tinggal sedikit habis itu ini yang ini bisa dituang kembali gitu teman-teman jadi bahan-bahannya cuma 4 ini aja dan direbus 1 jam 1 jam udah oke lah ini namanya kuandong sup sebentar kalau pudong itu sup lama paling nim direbus 2 jam 2 jam setengah gitu kalau saya teman-teman jadi kalau ini kuandong itu sup sebentar direbus 1 jam udah oke tinggal ngelihat bahan-bahan dan sayuran apa aja yang buat sup gitu ya teman-teman jadi beginilah penampakannya masak sup hari ini gitu teman-teman monggo yang mau belajar dan mau dipraktekan monggo silahkan boleh saya disini juga belajar gitu ya teman-teman dan ini adalah perintah nenek jadi saya tinggal masak dan masak gitu teman-teman oke teman-teman sampai sini dulu sharing hari ini dan masak hari ini dan sup hari ini beginilah penampakannya sup sup sayuran sayuran wortel manisa dan jamur kering dan koniji gitu ya teman-teman yang mau belajar di monggo silahkan oke teman-teman sampai sini dulu video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa belajar saya juga masih belajar disini ya teman-teman oke sampai sini dulu video kali ini dan jangan lupa ditunggu kelanjutannya video-video saya selanjutnya dan jangan lupa like komen dan subscribe terus buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya saya ucapkan makasih banyak oke sampai sini dulu video kali ini apabila ada kesalahan saya minta maaf dan sampai sini dulu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye bye